Soman, bukan obat, tapi bekerja lebih baik dari obat. Nama saya Dr. Iketut Widana MAPPSC. Latar belakang pendidikan saya, saya kuliah di kedokteran. Kemudian, saya itu ikut terlibat di kedokteran itu sebagai mahasiswa MAPALA. Kemudian, setelah saya menjadi dosen selama 30 tahun, di Fakultas Kedokteran, membedakan Fisiologi Olahraga, Fisiologi Kedokteran, Fisiologi Kerja, dan salah seorang pakar dokter keluarga. Selama ini, setelah ditunjuk menjadi konsultan medis PT Soman, saya memulai membicarakan sama Pak Yusak, apa yang harus saya bicarakan. Itu harus menyangkut keilmuan dan juga menyangkut promosi daripada PT Soman. Dan dari keilmuan dan promosi PT Soman, saya itu menjelaskan bagaimana sebenarnya kebaikan daripada Soman sebagai obat herbal yang bisa dikonsumsi secara berkesinambungan tanpa ada side effect, tanpa ada toksisitas, tanpa ada effect samping. Wilayah yang saya pernah kunjungi mulai dari Jawa Timur. Di Jawa Timur kita mengadakan Rutsu di Kota Jawa Timur. Kemudian Rutsu melanjutkan ke Jawa Tengah sampai ke Jawa Barat. Begitu juga saya pernah ke Medan, menangani mengisi acara radio di Radio Sonia di Medan. Dan pernah juga sampai ke Raja Ampat bersama Pak Yusak. Ya kenapa Soman buat ke masyarakat itu tidak terlepas daripada apa yang kita lakukan di TV, apa yang kita lakukan di radio. Kemudian saya menjelaskan hasil daripada analisa dari lab Sarwas Fanti di Jakarta, satu-satunya lab yang dapat akreditasi internasional. Yang paling mengesankan adalah adanya kesembuhan yang saya tangani, di mana seseorang menderita penyakit lupus. Saya terkejut melihat mukanya sudah bulat seperti piring akibat side effect daripada obat-obat kimia. Kedua lututnya itu bengkak dan tergeletak di tempat tidur tidak bisa bangun. Nah kemudian setelah dibeliin Soman, kira-kira baru habis lima botol, dia bisa duduk di pinggir tempat tidur, di tepi tempat tidur. Akhirnya pada botol yang kelima belas, dia sembuh total, datang ke saya menyampaikan terima kasih dokter Ketut, saya sudah sembuh. Soman dikatakan super antioksidan, tidak bisa disamakan dengan produk lain. Di Soman itu misalnya ada komponennya itu dari nanas. Nanas itu mempunyai kemampuan antioksidannya adalah untuk memotong rantai pembentukan daripada free radical. Belum lagi vitamin C yang demikian kaya di Soman itu yang berpotensi kuat sekali sebagai antioksidan. Nah gabungan dari semua ini tidak didapatkan pada produk-produk lain, gabungan inilah yang disebut dengan super antioksidan. Nah ini adalah kunci daripada kesuksesan kehebatan daripada Soman. Kenapa? Untuk menggabungkan 39 jenis bahan itu tidak mudah, tidak gampang. Oleh karena itu perlu bakteri yang dipakai itu untuk mengkombinasikan dengan bioteknologi modern, dengan teknologi dingin, sehingga tidak terjadi perusahaan-perusahaan daripada bahan-bahan itu. Alkohol tidak terbentuk, karena pada pembentukan alkohol kemudian dipermentasikan kembali lagi, sehingga sampai satu tahun, sehingga pH daripada produk itu adalah 9,4. Soman berani coba, berani sembuh!